Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita di tutorial software Naboto Studio pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah tutorial timecode seperti video ini Oke langsung aja disini saya sudah mempunyai satu buah footage videonya seperti ini video orang yang lagi mau syuting eksat ya seperti ini jadi kita akan ngasih dia timecode caranya kita klik di effect kalau misalkan ini belum muncul kita klik window terus kemudian efeknya kita cendang Oke disini kita ketik time timel timecode nah dia langsung muncul di effect video-effect video kemudian ada timecode timecode ini kita klik drag ke footage kita terus lepaskan langsung otomatis dia akan keluar disini kita klik kemudian efek klik efek kontrol kalau belum ada klik window kemudian efek kontrol Oke setelah itu kita Scroll kebawah nih Scroll kebawah nah disini ada yang namanya timecode disini ada pengaturan timecode ini position gunanya untuk posisi atas bawah kanan kiri seperti ini kita keatasin dulu biar kelihatan kemudian size ini untuk memperbesar seperti ini Oke opacity itu untuk mempertebal ini background dari timecode kita mau ada atau tidak terserah misalkan ini aku kasih ya kemudian field symbol ini untuk simbol ini yang ada di ini nah ini cuman simbol doang kita enggak usah kasih kemudian format ini stem ini waktu kemudian frame ini kita nih ada di frame keberapa Oke jadi kalau kita timecode ya pilih timecode kalau di ini untuk apa ya istilahnya mungkin kayak frame code plus ada anunya apa namanya ada fitnya nah seperti itu ini juga bisa tapi ini ini jarang digunain biasanya digunain itu yang frame sama temcode Nah seperti itu kemudian di sini ada display time ini disesuaikan dengan frame rate dari video kita karena ini 24 ya disesuaikan aja kemudian di sini ada offset offset itu kayak misalkan di sini kan kita mulai dari angka 0 nih Nah kalau offset ini kita bisa setting angkanya sesuai kemauan kita Oke seperti itu misalkan angka 8 berarti setelah itu dia akan ngikut seperti itu Oke so kita kasih di reset dulu biar dia angkanya 0 ini frame pertamanya jadi offset ini untuk mengatur mengatur mau timnya mau seberapa itu kemudian disini ada teks disini kalau otomatik dia ada n tulisannya MDA kemudian ini kamera satu atau kamera dua ini ini biasanya digunakan untuk kalau kalian ngedit-ngedit ya ini dari kamera berapa gitu untuk ya mungkin breakdown presentasi dan lain sebagainya kita kasih non kemudian source track ini kalau ada videonya disini karena ini enggak ada ya udah ini enggak terlalu penting sih kalau menurut aku Nah seperti ini kita bisa gunakan timecode ini untuk apa ya sesuai dengan kebutuhan kita mau kita gunakan buat mungkin buat apa melihat seberapa lama mereka ngobrol atau untuk gaya-gaya juga bisa Oke mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati